Kenapa gak bisa mas melulu? Andre sudah mau menikahi anak saya. Terus apa lagi? Maaf, Bu. Tapi haram hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil di luar nikah. Sampai anaknya lahir. Tapi tetangga saya bisa-bisa aja, Bu. Memang, Bu. Sebagian ulama itu memang ada yang memperbolehkan menikahkan wanita yang sedang hamil di luar nikah. Tapi dengan satu syarat. Calon mempelai laki-lakinya itu adalah ayah biologis dari anak yang dikandung. Dan nanti setelah dilahirkan anak itu, satu sama lain harus dipisahkan selama satu tahun. Jadi saya minta maaf saya tidak bisa menikahkan mereka berdua. Bu Arafah bagaimana sih? Saya kesengaja minta bantuan Bu Arafah untuk mendatangkan penghulu yang bisa menikahkan Meli anak saya ini. Tapi kamu malah jadi begini. Gimana sih Bu Arafah? Kalau begini saya minta carikan saja penghulu lain atau saya suruh saja bapaknya untuk menikahkan langsung putrinya. Bu, Mas Ilham sudah menjelaskan semuanya. Meli harus menerima takdir Bu, bahwa anak dikandungnya nanti tidak akan mendapatkan nasab dari ayahnya. Meskipun suatu hari nanti, ayah kandungnya datang dan menikahi Meli Bu. Walaupun setelah anak itu lahir, anak itu tidak bisa mendapatkan hak apapun dari ayah biologisnya. Maupun dari nasab nama, harta, dan lainnya. Kenapa sih Mas? Kenapa hukum Islam itu begitu kejam? Apalagi kalau anak itu tidak dapat surat-surat. Dunia akan lebih kejam lagi kepadanya. Sebenarnya yang akan kita pakai itu hukum apa? Hukum Allah, Rasulullah, atau hukum Allah? Dan saya ingin tanya kepada kalian semua yang ada di sini. Mas Andre, terima kasih. Sudah memberikan niat baiknya untuk saya. Terima kasih juga untuk orang tua Mas Andre. Benar kata Mas Penghulu. Hanya saya yang bisa mengambil resikonya. Ini kesalahan saya. Dan saya tidak mau kalian menanggung dosa karena kesalahan saya. Terima kasih, Miss Arafah. Kalau saja bukan Mas Ilham yang datang, pasti saya sudah melakukan dosa yang lebih besar. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.